assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya ibna limafud dari kelas biologi B semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 1908106045 disini saya akan menjelaskan membuat video tentang menjelaskan pola interaksi makhluk hidup yang ada sekitar kita pola interaksi makhluk hidup yang pertama yaitu kompetisi kompetisi antar produsen untuk merebutkan unsur hara mineral dan sinar matahari di satu tempat disini saya akan mencontohkan antara pohon isang dan pohon papaya salah satu yang memperebutkan adalah makanan dengan salah satunya organisme memperoleh untuk melakukan fotosintesis maupun unsur hara dan mineralnya pada pohon tersebut pola interaksi yang kedua yaitu persaingan persaingan memperebutkan wilayah saling mendapatkan kekuasaan ataupun mendapatkan bahan makanan yang sama yang menimbulkan persaingan antara makhluk hidup contohnya yaitu hewan burung darah hewan tersebut memperobotkan makanan yang sama untuk langsung hidupnya sedangkan contoh selanjutnya yaitu ikan cupang memperobotkan persaingan merobotkan wilayah ataupun mencari pasangannya di habitat ikan cupang tersebut pola interaksi makhluk hidup yang selanjutnya yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dimana satu individu diuntungkan dan satu individu dirugikan salah satunya contohnya yaitu pohon mangga sebagai inang dan benalu sebagai parasit makhluk hidup yang menguntungkan adalah benalu sebagai parasit dan pohon mangga dirugikan sebagai inang karena mengganggu untuk melakukan fotosintesis dan maupun akan menumbuhkan buahnya pada pohon mangga tersebut pola interaksi yang selanjutnya yang keempat yaitu predasi atau pemangsaan merupakan interaksi makhluk hidup antara pemangsa atau predator dan mangsa sebagai frais salah satunya contohnya hewan bunglon sebagai predator memakan jangkrik jangkrik tersebut berperas sebagai mangsa atau frais sedangkan contoh yang selanjutnya itu ayam ayam sebagai predator dan makan beras sebagai frais atau mangsa yang selanjutnya yaitu pola interaksi makhluk hidup yang kelima yaitu herbivory herbivory merupakan interaksi antara hewan pemakan tumbuhan atau konsumen dikat satu dengan produsen atau tumbuhan contohnya yaitu pada kelinci pada hewan kelinci sebagai konsumen dikat satu akan memakan sayuran ataupun rumput yang berperan sebagai produsen yang memiliki jaringan hidup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih